Halo teman-teman kembali lagi bersama gua dan ini dia kita menuju ke-3 di GP hari ini semoga saja kita bisa mendapatkan posisi terbaik karena kita berhati di posisi yang pertama semoga saja sampai rest terakhir kita tidak mengalami apa-apa karena keres ataupun kendala apapun di rest hari ini just a few minutes to go until the Grand Prix begins Asen the motorbike University GP Asen Belanda Oh Astaga Oh banyak yang terlewat Astaga kita masih di posisi kedua di belakang oleh Balthus di GP Rokestad Maaf gua mau cerita sedikit tadi di sesi kualifikasi gua mengalami beberapa kali crash dikarenakan hujan yang sangat lebat dan ini juga habis hujan tadi jadi gua agak sedikit berhati-hati kita masih berada di posisi pertama Di tikungan Terakhir Menuju lab pertama Kita harus fokus untuk terus Di posisi pertama Karena GP Hari ini sangat berbahaya Karena di cuaca yang Hujan Dan juga Lapangan yang cukup licin Habis hujan yang sangat Teras Astagfirullah Astagfirullah Hampir saja Kita terjatuh Astagfirullah menuju sektor keempat di lab kedua pada res asentali sebenarnya gue tadi itu kualifikasi gak bisa langsung satu kali kualifikasi karena mengalami banyak crash gue crash start dari awal soalnya crashnya sangat parah kenapa gue bilang sangat parah karena hampir crashnya itu di tempat yang sama berkali-kali di tempat yang bersama berkali-kali dan juga hampir gue itu ngulang 4-5 kali gitu itu gimana ya hal apa kata orang itu gak belajar dari pengalaman gitu loh kenapa gue bilang gak belajar dari pengalaman ya kalaunya kita belajar dari pengalaman gak mungkin loh kita itu tepat di di tempat yang sama terus melakukan kesalahan yang sama gue udah berubah berapa kali setting dan ternyata ini settingan yang paling cocok untuk di race kali ini gue lebih ke apa yang yang gue setting itu lebih ke suspensi sama ini loh sama sama gearbox gearbox kenapa gue bilang gearbox karena disini gearbox sangat berpengaruh terutama di saat tikungan-tikungan terakhir gitu sama sama jalur panjangnya yang banyak tapi kadang tikungannya juga berpengaruh disini kalau nya gearbox kita udah kenceng di waktu gear ke 4 atau 5 kesalahan kita di terakhir itu biasanya pada tikungan astagfirullah dan kesalahannya ya di tikungan ini kita sudah berada di posisi ke satu di left ke lima di sektor ke dua oh sudah mulai oling konsentrasi selamat menikmati sektor terakhir menuju lab kelima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan jatuh jangan wow wow astaga astaga selamat menikmati selamat menikmati subscribe like dan share jika kalian suka sampai jumpa di rest rest selanjutnya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati